Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita lagi di Wisata Ketek Kesuk Halo teman-teman Kali ini kita Dalam perjalanan menuju ke Salah satu tempat wisata Di Turaja Utara Namanya Ketek Kesuk Jadi Semoga perjalanan Ketika ini diberi Kemudahan dan pelancaran Sehingga kita bisa menikmati Wisata yang ada di Turaja Utara Nah ini dia di sebelah kanan Area Wisata Ketek Kesuk Di sebelah kanan ini Ini adalah Pentu masuknya Ini gerbannya Tetapi kita akan Melawati jalanan Yang satu lagi Karena untuk Masuknya itu ada dua jalanan Nah kita masuk di sini Agak simple sih Tapi untuk mobil kecil Masih bisa muat Masuk ke dalam Oke Nah sambil kita cari perkirannya Di dalam ini Alhamdulillah Akhirnya kita sampai Dan saatnya kita Beli tiket dulu ya Nah ini dia Nah ini dia Loket untuk Pembelian tiketnya Nah ini Selamat datang di Wisata Ketek Kesuk Untuk Harga tiketnya sendiri Untuk lokal Harganya Rp15.000 Sedangkan untuk Mancanegara Harganya Rp30.000 Itu per orang Nah ini dia Kita lihat Rp15.000 per orang Rp30.000 per orang Oke kita Coba masuk ke dalam Ini dia Untuk masuk ke dalam Seperti ini Sekarang kita Melihat Ada patung Otak kerbo Yang sedang beradu Terus ini Juga ada Kerbau Ini Orator aja bilang Tedung bunga ya Oke Ini Ini patung Ini Tedung bunga Ini Mahal ini Katanya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Di sebelah kiri Kita ini Untuk jalanan Masuk itu Ada beberapa Penjual Souvenir Jadi teman-teman Bagi yang mau Membeli Souvenir Di sini bisa Bilih Banyak yang Penjual Souvenir Dan akhirnya kita Sampai di bagian Dalam Alhamdulillah Nah ini dia Ada beberapa Bergeger Rumah Tongkonan Yang selama ini Biasa kita Lihat di Media Baik Di televisi Mampu Di Sosial Media Alhamdulillah Akhirnya bisa Melihat Langsung Rumah Tongkonan Itu Yang Bergejar Ini Nah Kebetulan Pada hari ini Ada beberapa Tamu juga Dari Macanegara Kita bisa Ditingin Wisata Taman Dari Luar Negeri Nah Ini dia Terima selamat menikmati setelah kita melihat di bagian luarnya rumah tongkonan ini kita coba masuk di bagian dalamnya kira-kira apa sih yang di ada di dalam itu nah ternyata di sini banyak kios atau toko penjual souvenir nah seperti ini dia ada pula di sini larangannya nah seperti ini terus kita coba lanjut nah sebelah kiri kanan kita ini banyak kios atau toko penjual souvenir teman-teman yang mau berusaha sekalian belanja untuk oleh-oleh dari suraja ini yang bolehlah belanja di sini sambil dari wisata dan dapatkan oleh-oleh untuk keluarga di rumah ya ataupun kerabat Oke kita coba masuk ke dalam nah ini dia ya banyak sekali souvenir tuh ada rumah tongkonan ada baju kaos ada baju khas raja oke kita sampai di dalam di sebelah kanan ini ada kuburannya dan patung yang sangat menyerupai dengan manusia ini juga di sebelah kiri ada rumah ini jadi tempat ini adalah kuburan para bansawannya nah seperti ini kuburannya ya 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 kita coba naik ke atas ini ke atas bukit ya 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 saya yang simpan di bukit atau di batu ini kita bisa melihat langsung seperti ini selamat menikmati yang ini juga kuburannya dan ada beberapa patung di dalam ini kita melihat bisa melihat langsung ini ada beberapa patung yang sangat menyerupai manusia ini selamat menikmati coba kita jalan lagi ke atasnya kita naik ke atas lagi seramkan nah ini tengkorak manusia ini asli ini ada beberapa tulang itu di dalam nah ini dia tulang berulang manusia ini ya dan ini tengkoraknya kita naik ke atas lagi kita coba lihat beberapa kuburan lagi di atas nah tuh banyak sekali tengkorak yang dikasih berjajar begini ini kita tidak tahu sudah berapa lama ini oke kita coba lanjut lagi selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati di ujung tempat ini tempat wisata India jadi di ujungnya ini ada kuah ayo kita ke dalam nah di dalam ini ada beberapa tangkurat juga kurat manusia aslinya nah ini agak seram juga ini di dalam saya dapat informasi dari petugasnya ini gua ini masih ada sekitar 20 meter kedalamnya jadi kalau mau bisa tapi sewa lampu itu Rp30.000 jadi untuk masuk ke dalam ini kan gelap sehingga saya perlu ada pencahayaan pencahayaan maaf pencahayaan Nah kalau mau masuk itu sewa lampunya itu Rp30.000 untuk masuk ke dalam tapi saya enggak masuk ya dan akhirnya saya memilih untuk balik seperti ini dia perjalanan saya balik ke tempat yang tadinya tempat masuk di awal tadi oke sambil kita jalan dan melihat situasi yang ada di tempat wisata kita kesukainya selamat menikmati 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 selamat menikmati